Intro Masih bersama saya Fian Ayu dalam Kompas Madiun Saudara pelaku pembunuh wanita pengusaha warung makan di Ponorogo, Jawa Timur akhirnya terungkap Satuan disersa Polres Ponorogo menangkap pelaku yang merupakan suami korban Pelaku ditangkap saat bersembunyi di rumah istri sirinya di Kendal, Jawa Tengah Edi Purwanto pelaku pembunuhan terhadap Isma Jati, pengusaha warung makan yang ditemukan tewas dengan luka gorok di leher Di dalam kamar rumahnya di Kelurahan Jinglong, Kecamatan Kota, Ponorogo Pada 14 Februari 2019 yang lalu terpaksa dilumpuhkan polisi dengan timah panas Pelaku ditangkap di persembunyiannya di Kendal, Jawa Tengah Kepada polisi pelaku yang merupakan suami korban mengaku terlibat cekcok dengan istrinya Dan beberapa kali memukul kepala korban dengan menggunakan gagang palu Hingga akhirnya mesin pemotong keramek yang digunakan korban yang mengancam akan bunuh diri Mengenai leher korban saat berusaha direbut oleh pelaku Ada tiga luka di belakang kepala, benda tumpul Dan adanya luka sayatan di leher yang diduga menggunakan gerindahan Yang bersangkutan itu cekcok awal Cekcok kemudian dari anaknya itu mendengar cekcok antara ibu dan orang ayahnya Jadi memurni pelaku tunggal adalah suaminya sendiri atau ada keterliputan orang lain Dari hasil pemeriksaan awal, sementara saat ini dari si suaminya Sejumlah saksi saat ini masih terus dimintai keterangan oleh penyidik Untuk mengungkap motif pasti dibalik kematian korban Tim Liputan Kompas TV Ponoroko, Jawa Timur Saudara lantaran tersulut emosi seorang suami di belitar Jawa Timur Tega menghabisi nyawa istri dan anak kandungnya yang masih berusia 7 bulan Pelaku menghabisi keluarganya secara membabi buta dengan menggunakan pisau dan linggis Jenazah Sri Dewi dan anaknya Vika yang masih berusia 7 bulan Warga Dusun Sumber Manggis Desa Sumber Urib Kecamatan Doko Kabupaten Blitar Ibu dan bayi yang masih kecil ini tewas di tangan Nardi yang merupakan suami dan ayah korban Kasus pembunuhan ini terjadi di rumah korban pada Sabtu malam Korban ditemukan bersimbah darah dengan luka parah di bagian kepala dan dada Oleh petugas kedua jenazah yang sebelumnya dibawa ke puskesma setempat Dievakuasi menuju RSUD Ngudi Waluyo untuk divisum Diduga awal pembunuhan tersebut dilakukan tersangka karena sering dituduh selingkuh dengan wanita lain oleh istrinya Karena geram pelaku yang kaap secara membabi buta menganiaya korban hingga tewas Untuk penyelidikan lebih lanjut polisi melakukan identifikasi terhadap identitas maupun luka pada tubuh kedua korban Berhasil kita amankan Tersangka atas nama Nardi ya Umur 37 tahun Dan sementara Sudah kita bisa lakukan pemeriksaan awal Baik saksi-saksi maupun tersangka Pelaku yang sempat melarikan diri telah ditangkap oleh Polres Blitar Baik pelaku dan barang bukti kini berada di Mapolres Blitar untuk proses pemeriksaan lebih lanjut Tim Liputan Kompas TV Blitar, Jawa Timur Sudara dua jenazah korban pembunuhan istri dan anak di Kabupaten Blitar dimakamkan dalam satu liang lahat minggu sore Suasana haru menyelimuti keluarga dan kerabat yang menghantarkan ke pemakaman Jenazah Sri Dewi dan Vika Nadira, korban pembunuhan yang dilakukan oleh Nardian, suami yang juga ayah kandung korban, tiba di rumah duka Suasana sedih dan haru mengiringi kedatangan kedua jenazah setelah dilakukan otopsi oleh pihak kepolisian Keluarga dan kerabat tak kuasa menahan tangis kala melihat kedatangan kedua jenazah Bahkan anak pertama korban, Fena terus menangis dan memanggil nama ibu kandungnya Jenazah kedua korban kemudian disemayamkan dan disolatkan oleh para tetangga dan kerabat Setelah disolatkan, jenazah ibu dan anak ini dimakamkan di pemakaman desa setempat Jenazah Sri Dewi dan Vika Nadira dimakamkan dalam satu liang lahat Ini sesuai permintaan pihak keluarga dan adat masyarakat setempat Lalu dari pihak keluarga sudah mengizinkan untuk diperangkatkan, sudah diperangkatkan Dimakamkan dalam satu liang lahat ya? Iya, satu liang Kenapa ya? Itu karena ya prosesnya kalau menurut dari keyakinan dari orang-orang yang ada di desa itu kan Dia itu anaknya, biar jadi satu lah seperti dulu Itu permintaan keluarga? Oh, permintaan keluarga juga seperti itu Hingga saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki motif Nardian yang tega membunuh istri dan anaknya yang masih balita Polisi saat ini masih memeriksa pelaku di Mapolensi Blitar untuk dimitai keterangan lebih lanjut Tim Liputan Kompas TV Blitar, Jawa Timur Sudara setelah menangkap Nardian, pelaku pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Blitar Kini polisi membawa terduga pelaku untuk menjalani pemeriksaan kejiwaan di rumah sakit Bayangkara, Kota Kediri Ini barang bukti pisau dan linggis yang digunakan pelaku Nardian untuk membunuh istri dan anak kandungnya Selain itu, polisi juga menyita pakaian yang dikenakan oleh korban saat kejadian Sri Dewi dan anaknya Fika Nadira tewas dengan luka di bagian kepala dan dada korban Berdasarkan pemeriksaan Tim Dokter Forensik Polri, jenazah Sri Dewi dan Fika Nadira meninggal akibat luka tusukan benda tajam Sri Dewi meninggal akibat 9 tusukan di sekujur tubuhnya, sementara Fika mengalami 6 luka tusukan Saat ini terduga pelaku dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk dilakukan pemeriksaan kejiwaan Sementara itu, Satres Krim Polres Blitar belum bisa menyimpulkan motif pembunuhan oleh pelaku Hal itu disebabkan pelaku belum bisa dimintai keterangan terkait pembunuhan tersebut Dari penyidik saat ini membawa terduga pelaku ke rumah sakit Bayangkara Kediri Untuk dilakukan pemeriksaan kejiwaan dari dokter psikiatri, rumah sakit Bayangkara Kediri Jadi masih dalam proses penyelidikan apakah barang kupi yang lain itu ada kaitannya dengan tidak pidana pembunuhan tersebut Sementara jenazah kedua korban kemarin petang dimakamkan di desa setempat Kedua jenazah dimakamkan di dalam satu liang lahat sesuai permintaan dari pihak keluarga korban Tim Liputan Kompas TV Blitar, Jawa Timur